Ada yang nanya kenapa dibaca Torikimakata, kenapa Torikimakati? Takut ada yang nanya ini Karena nyalain kitab ini, karena kalian patahkan soalnya Lah itu kan disebutnya, apa itu? Ya itu disebutnya gue pun sorik Ya Wajurrabil fathati malayang sorik Awyanku ba'da'al Itu benar itu Wajurrabil fathati malayang sorik malam yuduf Awyanku ba'da'al rodid Begitu, itu malik Jangan insyaallah melihatkan melihat Lima karakter manusia dijamin sorga Allah Pertama apa? Almar'adul muti'adul li'abawai li'awjiha Seorang istri yang tak patuh terhadap yang menjadi suaminya Kalau perempuan ingin masuk sorga gampang ba' 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 Kalau perempuan ingin masuk sorga gampang Beda-beda sama kita bang go' Maaf ya Kalau kita jadi laki masuk sorga ribet ba' Tanggung jawabnya apa? Dunia Di akhirnya tanggung jawab lagi gak? Tanggung jawab daripada istri kita dosanya Tanggung jawab anak-anak kita Ditanggung sama kita Makanya agama apa? Ketika seorang suami sudah mampu tanggung jawabnya dihadapan Allah Bonus agama Bonus untuk dia Diperkenankan untuk lelaki Mempunyai bini lebih daripada satu Cocok Bener kayaknya ini Bener kayaknya ini Kalau yang sudah Sanggup Kalau lupan Agak nyanggup Takut lupan membidik Takut disiram air panas Kalau istri ingin masuk sorga gampang Bahasanya nih Kecilnya aja Dia bohong Tapi untuk nyenangin lelaki Sorga Walaupun dia Bohong Tapi Untuk suami tersenyum Agar suami senang Jaminanya apa? Sorga udah Kok bisa begitu? Contoh Ini kan malam Jumat nih Maaf ya Ini kita bukan bicara jorok atau ngeres atau apa Ini kita bicara hukum Kumpangannya Laki suami nih Ingin tidur bareng Nama bininya Bahasa Jerman Atau kalau bangkumis Nunggu apa? Cuk amak Mau dikasur Mau di Mau di sama Mau maaf Ditikr Bini pengen apa? Tidur Ngajakin tidur bareng Untuk laki Begitu dia ingin Berdua-duaan Padahal Di hatinya Kesel sama laki Namun dia tersenyum Sorga Tapi andai kata Suami ingin tidur bareng Sudah siap Sudah minum jamu segala Umpangannya Pil biru dia minum Umpangannya Begitu ingin tidur bareng Umpangannya Itu gini malah Ngomong apa? Bang Ini motor kita Udah teteleponin Mulu Melisim Bang Ini cicilan Dua bulan Nunggak nih Bang Lah ini besok Bocah juga Mau apa? Besok juga Bocah kita Bakal apa? Daftar ulang nih Bang Ini lumayan Biayanya Sekitar 3 jutaan nih Bang Kira-kira itu laki Mau lanjutin tidur Kagak? Kira-kira Bang 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 Kira-kira nih Kita mau tidur bareng Ma bini kita Bini kita malah ngomong Kayak begitu Mau diterusin kakak Ketidur? Lanjut dari mana? Kakak tau diri Tengeng yang ada itu Nah itu kan Kalau seandainya Subini Bini cerdas Dia ingin nyari Kesempatan Supaya mendapat Ridho Allah Ya kan? Dan jalan masuk sorga Walaupun kesal Ya tahan Ya kan? Sekalipun Lupa main Unap-unap Begitu beres Baru ceritain Enak gak? Enak gak apa? Enak Bodo amat Beres Itu satu Sahab istri Yang senantiasa Bisa Ngarik Perhatian Agar Menjadi Ridho Ridho Suaminya Yang kedua Seorang anak Yang berbakti Kepada kedua orang tua Jujur Kalau kita Nyebutin Pengen berbakti Sehebat Apapun kita Sekaya Apapun kita Gak bakal bisa Ganti Gak bakal bisa Mengganti Kenapa? Coba dihitung Kita sekolah aja Berapa lama Dibiayain orang tua? TKA aja Berapa tahun? Dua tahun TKA TKB Kemudian Masuk lagi apa? SD Berapa tahun? 6 tahun Berapa tahun? 6 tambah 2 Berapa? 8 Begitu SMP Berapa tahun? 3 tahun 8 tambah 3 Berapa? 11 Itu kalau nerus Artinya mulus Kagak pernah ngeram dia Artinya naik terus Tambah lagi SMP Berapa tahun? 3 tahun Berapa tahun kita biayain? 14 tahun Tambah ngambil S1 Umpamanya Cepatnya Umpamanya Dia apa? SKSnya dia kerja 150 4 tahun aja Dan juga gak punya masalah Mada dosen pembimbing 4 tahun Berapa tahun? 18 tahun Hampir 17 18 tahun Kita dibiayain Mereka tua Utang pinjem Segala macem Segala macem Begitu dia beres Kuliah Kerja Dapet gaji pertama Biasanya gaji pertama Kemana ini? Dia ngambil Deflisi Ngerti apa? Terimoto Gaji pertama Jadi uang DP Uang Muka Berarti gaji bulan selanjutnya Kemana ini? Buat cicilan Dipikir kita Kapan dia mau ngasih Ma orang tuanya Beres Keditan motornya Punya gebetan dia Ya kan? Pengen nikah dia Kan itu hukum alam Kita pun begitu Ma orang tua Dipikir kita Dikaji Di uji Di rasa-rasa Kapan kita mau nunjukin Bakti kita Ma orang tua Makanya apa? Meskipun kita Tidak bisa Berbagi kepada mereka Karena kita Tidak akan mampu Mengganti apa yang Mereka korbankan Minimal kita Yang menjadi anak Jangan membuat Mereka sedih Jangan membuat Mereka itu Nangis Karena tingkah Laku kita Minimal itu dah Kalau dikata kita Tukang ngeribedin Ma orang tua Ngeribedin mulu Maka jaman Insyaallah Dimuliakan oleh Allah Ini yang dilakukan Oleh abang kita Bang Ilham Sebagai wujud Bentuk pengabdian Anak kepada Orang tua Sebab Bakti anak Kepada orang tua Tidak terputus Hanya dikarenakan Orang tua Masih hidup Akan tetapi Kewajibannya Terus menerus Mengalir Meskipun Untuk orang tua Sudah tiada Sebab Nabi Menyampaikan Dalam satu riwayat Dalam kitab Dalam ilul falihin Syarah daripada Kitab Riyadul Mutaqin Syarah daripada Kitab Riyadul Soli Suatu waktu Sohabat Menyampaikan Malik Malik Bin Rabi'ah As-Su'adi Dikala itu Nahnud Julus Sumbayna Rasulullah Sallallahu Alaihi Wassalam Waktu itu Kami sedang duduk Bareng bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Dikala itu Dikala itu Izja'ahu Rojilun Min Banih Salaman Datang ada Seorang laki-laki Dari kelopok Golongan Banih Salaman Ini Sohabat Atau seorang laki ini Lantas langsung Bertanya Ma'an Nabi Dengan pertanyaan Jundunan Saya mempunyai Kedua orang tua Namun orang tua Sesayimu Kuberihuma Apakah ada Sesuatu Yang bisa Aku lakukan Ketika mereka Telah meninggal Agar aku Menunjukkan Baktinya Kepada mereka Dalam bahasa Kita Bisa Jundunan Saya mempunyai Bapak Mama Bapak Mama Saya Sudah meninggal Ini kira-kira Ada gak Kebaikan Yang bisa Aku carankan Untuk Menunjukkan Bakti saya Meskipun Mereka Sudah meninggal Bahasa Bidu Nabi Menyampaikan Na'ah Bener Ada Kebaikan Ada Hal-hal Yang lohab Orang tua Kita pun Kita disini Jidua ini gak Jidua ini gak Apalagi Orang tua Bapak Ilham Jelas Kan tadi Kita doa bersama Semoga Almarhum Almarhumah Orang tua Kita pun Yang hadir disini Allah Ampun Dosa-dosa Begitu gak Nah ini Kewajiban kita Anak Harus Terus Menerus Menunjukkan Baktinya Melalui Pertama Mendoai Mereka Jadi itu Doa apa Allahumma Maksirli Tunubi Wali Walidayat Waraham Huma Kamar Bayani Sudir Rasli Kalau banyak Berajar Allahumma Maksirlana Tunubana Wali Wali Tempel